Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi baru tentang wacana pembebasan terpidana perkara tindak pidana terorisme Ustaz Abu Bakar Baasir dari Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur. Pada Senin, 21 Januari 2019 petang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan pembebasan bahasir membutuhkan pertimbangan dari sejumlah aspek terlebih dahulu. Pembebasan bahasir masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya, seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya. Kata Wiranto membaca naskah siaran per di kantor Kemenkopol Hukam, Jakarta. Keluarga bahasir memang telah mengajukan permintaan pembebasan sejak tahun 2017. Alasannya, bahasir yang difonis 15 tahun hukuman penjara sejak 2011 oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan itu sudah berusia sepuh. Kesehatannya pun semakin memburuk. Presiden, lanjut Wiranto, sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespons permintaan tersebut, ujar Wiranto. Setelah Wiranto selesai membacakan naskah siaran per, wartawan meminta ketegasan soal apakah pemerintah jadi membebaskan bahasir atau tidak. Wiranto menjawab, kamu dengarkan enggak penjelasan saya. Jangan berdebat dengan saya, tapi inilah penjelasan resmi. Setelah saya melakukan kajian, rapat koordinasi bersama terkait, lanjut dia. Wacana pembebasan bahasir sebenarnya sudah mencuat sejak 2017 setelah keluarganya mengajukan permintaan kepada Presiden. Sempat tenggelam, wacana itu kembali mencuat awal Januari tahun 2019. Penasehat Hukum Pribadi Jokowi, Yusril Iza Mahendra, Jumat 18 Januari tahun 2019 pagi, mendatangi LP Gunung Sindur untuk memberitahukan rencana pembebasan bahasir. Yusril mengatakan, pembebasan bahasir akan dilakukan secepatnya sambil membereskan urusan administrasi pribadi di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah bebas nanti, bahasir akan pulang ke Solo dan akan tinggal di rumah anaknya, Abdul Rahim, Ujar Yusril. Kala itu, pembebasan bahasir itu akan dilakukan secepatnya sambil membereskan urusan administrasi pribadi di Kementerian Hukum dan HAM. Bahasir sendiri meminta waktu setidaknya tiga hari ke depan untuk membereskan barang-barangnya di sel.